ih, kangen banget gue anjir kangen banget masak cina belum? kangen sama cina remol gue hahahahahahah itu ya guys hmmm hmmm, oh iya gue lupa dimana itu selamat menikmati Assalamualaikum ini hau tajah hau kembali lagi bersama kita doang acara gue Desti gue pipi di video kali ini yaudah pun kemarin yang ekstode Pak Amila Arva kok gak ikut iya kita makan makanan kesukaan lu jaman-jaman lu digebet katanya hahahaha bagus banget sekarang di episode kali ini kita mau makan ditentukan Pak Mio Bima seneng kalo Bim seneng banget lah gue karena akhirnya bisa menentukan makanan ya setelah sekian lama iya dan gue kebetulan emang bener-bener ini di luar konten ya gue bener-bener lagi pengen banget jajanan-jajanan jajanan mal gitu guys kenapa tuh karena kalian pernah ngasih udah lama banget gak ke mall terus kangen sama aroma-aroma mall terutama bagian-bagian yang ada tenan-tenan foodnya iya ngerti 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 gue juga gitu sih tapi jujur ya gue udah lama banget gak ke mall karena gue udah gak kuat jalan lama tapi gue baru beberapa hari yang lalu gue ke mall karena gue kangen ke mall disini di Jakarta kalau biasanya karena wajah ya enggak, maksud gue kan kemaren gue gak ke mall 2 minggu doang sih lebay sih oh, perkara lemudi iya, gue kayak pengen ke mall yang panjang yang banyak tenannya iya, abis kayak gitu gue kayak akhirnya gue ke mall terus kayak pas keliling tuh kayak gue happy banget paham paham, paham, paham iya, gue gitu sih gue kangen aromanya aja gitu terus pengen jajan disana terus kebetulan kan kemaren Pak Milarvel udah sekarang pas gue gue pengen jajan-jajanan makanan-makanan mall oke, berarti kita langsung kesana nih langsung kita ke yang terdekat aja nih guys ya tapi karena gue lagi happy banget pengen ke mall ke mall jajan-jajan mall tapi gue yang kaktir juga hahaha bener ya asyik banget bisa pilih makanan-makanan gak? eh kan ditutupi paham 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 semua kendalinya ada di gua oke baik, gue kepo sih makanan mall apa yang sering lo beli jadi langsung aja kita ke mall ya yuk gaskin oke guys oke guys akhirnya kita sudah di mobil lagi karena kita bakalan makan di mobil gue gak sabar-abar jujur banget kita bilang apa dulunya? wih Bim, tadi lo bener pake aplikasi apaan Bim? oh, tadi gue pake dana gue tuh suka banget pake dana karena dia itu satu dompet untuk semua transaksi maksudnya gimana Bim? jadi, lo bisa kirim uang ke sesama dana atau gak ke antar bank gratis biaya transfer oooh bisa juga top up e-wallet lain dengan biaya admin paling hemat oh, jadi gak seharusnya sama dana ya? iya bersahabat juga dia tentu saja besky oke oke, terus 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 nah, ini nih yang paling keren nih nama fiturnya itu simpan kartu jadi di dana nih lo bisa simpan semua kartu debit atau kredit di dalam satu aplikasi terus, sekarang mau transaksi itu lo gak perlu top up lagi karena lo udah bisa langsung top up pake kartu yang tersimpan oooh jadi gak perlu pindah dulu ke aplikasi lain gitu ya? iya, betul keren, 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 keren yang tadi gue pake tuh itu kan ya itu kan kalian paling setiap tau ya itu kris iya, iya, iya bisa dipake buat beli makanan bayarnya tuh bisa pake saldo yang ada di dana atau enggak pake saldo dari kartu yang tersimpan di aplikasi oh gitu gue baru tau beneran deh yang ini yang simpan kartu iya, simpan kartu jadi sebenernya gue udah punya aplikasi dana biasanya kan gue nonton film biasanya kan pake dana iya, 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 bayar kan dana tapi gue masih cara itu jadul top up, top up, top up iya, iya, jadi jadi ya itu simpan kartu tuh menurut gue fitur yang paling membantu banget jadi gak ribet bener, bener, bener jadi sekarang udah paham lah ya fitur itu paham, paham bener-bener gak ribet lah ya paham, paham yang ribet jangan jadi kebiasaan pake dana bukan dompet biasa oke, takut meleleh makanan pertama kenapa mochi, Bim? kenapa mochi? karena mochi itu enak tidak mengenyangkan kenapa? tidak mengenyangkan jadi mau dimakan tuh kapanpun dimanapun dengan siapapun tuh enak-enak aja paham jadi tetep mimochi pilihan Bima tapi kita pilih rasa-rasanya kalo gue cokot tiramisu kalo gue dark chocolate dark chocolate mild mild crepes apaan sih? kayaknya ada kayak crepes crepes kecil gitu crumble lu? durian puff durian puff cold skin bukan cold play kalo cold play mahal nih pilihan banget enak enak wih, gue ya gue bismurin enak 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 ada apa? tiramisu rasanya enak banget tapi dark chocolate masih manis menurut gue ini yang durian guys gue kekobat dalemnya ada durian asli maksudnya kayak at least tebel gitu kayak nggak deh enak 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 aku suka udah di traktir lagi ya yang ini oh iya gue suka mau si dingin enggak tapi kan emang suka banget menurut gue ini gede banget enak ini enak banget, gue baru nyobain jujur gue juga, jadi thank you abim gue nyobain akhirnya nanti gue kalo kesana baru beliin lagi ada sambelnya, gue suka banget sambelnya tadi Desti nambah ini sambel korek jadi guys, aku tuh bener-bener bisa gue vote cendol Yosinoya sama sambelnya doang di meja makan gue ada, tapi kan sambel Yosinoya ada yang gak kayak gitu kemasannya iya di jar enak banget Dut ya Allah gue bingung kenapa dagingnya Yosinoya tuh enak banget ya Allah, aku akbar terima kasih ya Dima nih kayak sekarang gue lagi pengen pake bubuk cabe banyak banget, oh iya lu pake bubuk itu cabe kalo gue pake sambel iya, tapi kadang gue males makan pedas gitu kenapa ya? apa gara-gara sekarang habis hujan ya Allah Bima, terima kasih ya gue makan nikmat banget hari ini gue udah lama gak makan Yosinoya mantep banget, Bismillahirrahmanirrahim kepikiran aja ya, makan begitu terus pake cabe korek udah mau nyobain disana gak? bedanya sama lu apa? tapi kan gue ini gue bentuk oh bukan, ini nih, slice beef ya bukan ya? oh gue pikir tuh slice beef ditambahin goreng-gorengan udah ini aja enak banget enak banget boleh dicobain nih caranya Desti nih enak kan? enak kan? enak banget sambel koreknya Yosinoya enak banget guys udah udah ya guys hmm 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 oh iya gue lupa Bima ada itu hmm hmm apa namanya? Bima tuh gak pernah jauh kalo ngikutin maunya Bima dari perdagingan iya samrat lah iya bener-bener banget kambing ras itu tuh apa mana udah? yang viral apa deh kata lu? hmm Tansia kakek-kakek nyetir di jalan tuh di daerah mana tuh? gak tau gue daerahnya tapi tapi pokoknya dia nyetir tuh sampe oleng-oleng gitu sampe ke pinggir-pinggir tol gitu sampe nabrak-nabrak membatas gitu ternyata setelah di berhentiin isinya kakek-kakek menenek-nenek terus gue ngeliatnya kayak kasihan banget gitu terus itu kan ditolongin ya? kayaknya disetirin deh sama yang nolongin terus pas ditanya dia mau kemana gitu jawabannya apa? hmm gak tau gak ada video ini tuh kayak oh gak ada lanjutannya gak ada suaranya kan ya? ada dua kemungkinan sih kan kan itu kan yang rame anaknya pada kemana sih? gitu-gitu-gitu kan tapi ada dua kemungkinan pertama memang anaknya tidak peduli kedua kadang ada orang tua yang gak mau ngerekotin anaknya padahal anaknya udah maksa gue gemes banget kayak udahlah aku lancerin aja gitu tapi kayak tapi orang tuanya kayak enggak bisa sendiri gitu gue kadang ya sampe gue bisa loh gue cerita aja ya ya bisa gue sampe kayak agak sedikit selek sama emak gue gara-gara kayak gitu-gitu iya 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 untuk menjemput emak gue gitu iya 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 emak gue gak mau iya 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 tapi emak gue pengen ikut gitu iya 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 tapi emak gue pengen ikut gitu dijemput gak mau lu misalnya udah beda rumah sama emak lo iya gue beda rumah sampe akhirnya emak gue nyusul sendiri pakai motor iya 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 i itu loh jadinya, sama diri gue sendiri, jadi gak tenang gitu, terus ngerimak gue kenapa-napa, nama gue tuh sering ngegampangin itu, karena daya dari muda, kebiasaan struggle, kebiasaan hidupnya tuh keras gitu, tapi yang beda, ini udah usianya, jadi dia ngerasanya kayak bisa kok, iya, aman, gitu-gitu ya, selain tidak mau merepotkan anak, beliau juga ngerasa tuh masih mampu, tapi bener ya, ngak tau lo, akhirnya orang-orang di sekitar tuh kayak, kayak, ah serius nih motor, yang gitu-gitu, iya kan, jadi seakan-akan tuh, gue gak peduli, iya, iya, jadi kayak, bimu gak jemput nyokap lo, gitu, ngerti gak sih, jadi mari tanya-tanya, kesannya gue yang salah kan, tapi itu memang ada gitu loh, orang tua yang tidak mau merepotkan anak, nah kalau yang ini berarti gak tau ya, kenapa, yang ansialan-sialan, gue gak lanjutin nonton beritanya, coba kalian komen guys, tapi itu kakek, menurut gue udah terlalu tua banget, orang pas ditolongin dia bongong doang gak, iya, sampai dipindahinnya aja tuh pelan-pelan gitu, kayak, kenapa ya, ada keperluan apa ya, sampai dia rela keluar gitu, ngerti gak sih maksud gue, padahal udah, iya, padahal udah gak sanggup gitu, tapi ya kadang-kadang, kecuali, kecuali, ada pernah berita, nenek-nenek kakek-kakek, jalan kakek, jalan kakek di tol, di tengah tol, karena mereka tersesat, mereka kangen sama anaknya, gak di jenguk, itu yang mau gue bilang, banyak orang tua-orang tua yang kayak merela melakukan apa aja untuk ketemu anaknya, kalau kayak gitu kan, maksudnya, tau lah anaknya itu berarti, ada juga Bim, tapi kemungkinan yang, gue gak tau ya, gue gak ikutin beritanya, yang sebenernya, kakek-kakek itu udah di jenguk, kayaknya sempet ada deh berita, kakek-kakek, nenek-nenek udah di jenguk sama anaknya, cuma pas anaknya balik, dia ikut berangkat aja, dia ikut nyariin gitu, ngerti gak, karena udah tua mungkin ya, begitu di klarifikasi, kan yang pada dikena huja tuh kayak, ini anaknya gimana sih gak jenguk ke orang tuanya, sampe orang tuanya nyari gitu kan, ternyata setelah viral tuh anaknya klarifikasi, mereka tuh baru balik dari rumah orang tuanya, cuma orang tuanya itu karena udah tua mungkin, jadi tiba-tiba mungkin gak ada anaknya, terus tiba-tiba nyari gitu, iya, paham, paham, gitu sih, karena orang tua tuh memang karena udah tua ya guys ya, gak boleh ditinggalin sendiri sih, harus ada at least yang memantau satu orang, gak hayak, kayak temen gue juga, stres deh, tinggal sama mertuanya, dia kan pengen lah ya, maksudnya tinggal sama, tinggal gak sama orang tua, pengen gitu ya, pas mau ada kepikiran gitu, dia pulang kerja, rumahnya ngebul, rupanya bapak mertuanya, masuk air gak dimatikan, ngompornya lupa, hampir kebakaran, jadi kepikiran kayak, gak mungkin nih gue tinggalin gitu, udah tua, iya sih, kasian ya udah tua gitu, ngeri makin kenapa-kenapa, kalau gue akhir-akhir ini baru banget nangis, tiba-tiba aja gitu, ngerti gak, gara-gara nyokap gue tuh dateng, lagi sering disini kan, karena aku hamil guys, terus kayak, lagi gak ada momen sedih, tapi tiba-tiba lu, pernah gak kayak nyokap lo, kayak ngerasa, kaduh-kaduh, mudut gue, terus udah gitu, iya, 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 sering, terus udah gitu, gue langsung ngadep, itu lagi di jalan kan, nyokap gue sebelah gue, gue langsung liat ke kaca, terus gue tiba-tiba nangis, karena di pikiran gue, di pikiran gue kayak gini, kalau misalnya gak ada nyokap gue, kalau gue disakitin misalnya, contoh sama siapapun ya, kemana lagi gue harus ngadu, siapapun lagi yang bakal nginumin gue, ngerti gak lo, sekarang tuh, misalnya gue tiduran di sofa, nyokap gue sini, kakinya disini, mama bicitin, karena tau gue hamil kan, ya gue, minta bicitin gak pernah bicitin lagi gue, kan gue agak hamil, tapi kan yang lu, bicitin emak gue tuh enak loh, tapi bentar-bentar mulu, gak pernah lama gitu, karena gue anak cewek tuh hamil kan, jadi kayak, orang tua kita tuh pasti, terutama ibu, kayak lu bayangin waktu pas nyokap bokap gue tau gua hamil, bener-bener langsung pulang, terus nyokap gue kan gak pernah kemana-mana lagi, semenjak gue punya anak, semenjak gue hamil, kan yang bener-bener kepadang, bener-bener kepadang, gara-gara gue kan, terus gue kayak, mau makan apa, anak ini mau bikinin, kayak lagi pikirinnya apa, terus kayak misalnya tiap hari gua dibikinin bumbur kacang hijau, pas gue masih hamil tuh, bumbur kacang hijau, terus setiap dia ke pasar sama bapak gue, gua dibeliin susu kacang kedelai, jadi kayak gue rutin minum kayak gitu-gitu ya karena nyokap gue, ini bagus nih makan ini nih, kacang-kacangan ini nih sayur ini nih, kayak daun katuk kayak gitu-gitu, jadi kayak gue ngerasa kayak gimana ya, ya gitu deh jadi kebayangnya gini, worst case-nya tuh kayak kalau gak ada mereka wah gue, gue kalau gak ada nyokap gue bantuin wah gue gak tau sih gue kayak ngerasa kayak, wah mungkin gue bisa baby blue sekali itulah ya guys ya kita harus banyak persyukur, karena kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung iya bener, beruntung iya, karena orang-orang di luar sana banyak loh yang pasti kan maksud gue yang orang-orang gak ada kesempatan itu bener-bener banget terima kasih ya gue bingung makannya dari atas atau bawah gue gak suka krisis, jadi di bawah gue jajanan nih lagi-lagi ke masa kecil tadinya oh iya dulu gue kalau ke Cine Remol nih belinya The Crab's, di lantai bawah malah krisis pilihan punya gue iya terus-terus The Crab's ya tapi emang dia ini pelopernya The Crab's kan iya dulu terus smoked beef smoked beef gitu-gitu harganya 12 ribu gue yang mau singkat buat sekarang berapa? 22 ribu iya sih iya kangen banget gue anjir kangen masak Cine Remol gue tapi kan Cine Remol itu kan salah satu bagian masa kecil gue jila banyak banget memorinya coy sumpah dulu rumah gue tuh ini anak Cine Remol pasti tau gue dulu tinggal di komplek blok A yang jalan Markisa itu ini kan pernah konten? nah iya iya kemarin Cine Remol tuh ada kasus apa sih? oh itu yang apa sih? dia diduga mirip sama yang waktu itu gimana? klender deh apa? yang ibu ama anak meninggal meninggal udah jadi tengkorak kayak meninggal udah lama gitu iya ah mas ternyata bentar 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 gimana? gimana? sabar 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 gimana? bagi ada ibu ama anak meninggal di? di rumah rumahnya di? di Cine Remol oke terus di Bukit Cine Remol dah diperkilakan sudah meninggal itu sekitar sebulan lalu karena udah disengkorak masih temuin udah hancur banget nah kalau RT dan tetangga setempat orangnya emang tertutup oke gak bersosialisasi dengan bayi oke terus saya jarang bersosialisasi bersosialisasi ya gue ngerti maksudnya udah-udah terus-terus terus 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 oke kenapa gue tidur dulu gue tidur dulu tapi emangnya susah dikunya ini cucur nih gue kena smokbus gak sih gak gue pikir lu stroberi iya kan 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 karena meninggalnya kayak berurutan atau gimana gitu ya kan nah tapi ada yang komen juga jadi katanya bapaknya sakit apa ibunya sakit apa karena anaknya gak bisa ngapain jadi akhirnya itulah ya banyak sih kalau udah kayak gitu kan cuma polisi emang ini-ini kelaparan kan iya yang di klender ya ya terus eh klender apa mana sih lupa terus yang di channelnya mirip sama kasus itu cuman masih diselidiki kan kan bisa bahkan gitu ya iya masih diselidiki sampai sekarang terus gue nyari lah di youtube nih berita-beritanya ada satu channel yang diwancarin namanya Buratna guru gue anjir pas SMP oh iya oh ini terus 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 kan gue udah lama banget gak ketemu ya gue kan fokus ke beritanya ya tapi gue sepanjang video tuh kayak gue familiar nih mungkanya gitu siapa ya siapa ya terus muncul namanya di bawah Ratna Astaghfirullahaladzim Buratna langsung geser iya iya gue langsung biasa heboh heboh bapak-bapak facebook iya 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 langsung nge-share ke grup SMP Buratna tetangganya ini coy iya 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 tadi saya ngomongin apa sih masakil jadi kembunuhan dari masa kecil yang cute-cute jadi kembunuhan iya iya jadi kembunuhan iya 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 karena gue nge-nge-nge adekat suda cinnera ya dulu gue memori gue di cinnera mall tuh banyak banget gue kadang kalo nginget-ngginget sendiri sampe merinding kayak gue pengen banget waktu aku mandi sambil nyanyi-nyanyi kalo lu kan cinnera mall kalo gue taman anggrek sama mau ciputra yang di Jakbar tuh masa kecilnya? masa kecil? gue anak Jakbar tuh waktu kecil 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 berapa? teka tiap bulan belanja bulanan yang kayak nyokap, bokap oh iya 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 cendol dong enak nih cendol gue udah minum tadi enak thank you ya Bim enak banget udah mbak gue tuh rajin banget ngumpulin kupon udah diajakin Bim mau gak? tuker nih bisa dapet bola basket mau dong diajak gue jalan ke cinnera mall ada suprindonya dapet gue bola basket memori-memori kayak gitu tuh yang bener-bener gue gak bisa core memory ya? gak bisa lupa iya core memory itu sih yang emang kayak kebentuk core memory jadi gue waktu itu ke Cirebon kan kemarin terus gue inget banget gue tuh dulu sering minta bikinin shop checker di Cirebon iya ternyata setelah gue tanya nyokap gue gue tuh cuma sekali mintanya dan gue cuma sekali doang dibasakin shop checker ya tapi karena itu core memory oh namanya core jadi karena itu core memory jadi gue ingetnya tuh kalau gue ke Cirebon tuh gue ingetnya gitu ngerti gak lo? iya 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 dan itu kita gak bisa nentuin ya guys kita mau core memory yang mana misalnya Vivi ngajak Kailan ke safari aku ingin menciptakan core memory-nya Kailan gak bisa gak bisa gak tau ntar yang Kailan inget yang mana makanya tuh harus akur depan anak gitu-gitu jadi memory yang ketangkep jangan sampai ada yang buruknya gitu ya iya gak ketangkep sama core memory-nya ya? iya gitu guys terus gue keren aja gitu kita masih kecil tapi masih ninget dan cuma itu doang lagi gak keinget semuanya kayak keinget saat itu doang gitu gue ingetnya waktu gue lagi di pantai di Bali ya gue kelas 1 SD deh gue gak mudahan main di pantai terus itu udah mau apa udah ayo patah itu udah mau tenggelap terus yang dingin baju gue kan gue pake kos dalam ya pake kancit sama kos dalam doang baju gue ditarik ya sama bapak gue disuruh cabut maksudnya udah udahan main pantainya terus itu yang nge-save di kepala gue gue pikir ya iya lu kebawaan iya lu kebawaan ke pulau seribu atau pas lu ketarik bajunya terobek terus kemarin gue gara-gara kalian kan mau ngambil sesuatu gue ngelarang enggak 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 terus gue tarik kos dalamnya jadi gue kayak inget itu flashback gitu ya gitu guys kayak ih gue dulu juga digini iya ih dulu lucu banget berarti gue ya kayak gitu terus lu suka gak pasti tarik? nangis lah karena gue mau tutup main air anak lu nangis gak mau tarik? ya nangis lah wah berarti turun menurun turun menurun iya jir tapi kadang kalau ngeliat anak gue terus kayak anjir juga banget dah gitu iya anak lu sama gak sama lu? bulan ya? bulan namanya? zodiacnya atau apanya? enggak beda anak gue sama-sama sagitarius? wah udah dah iya sama sama banget sama-sama nanti sifatnya wuuu arfepus oh iya thank you so much pamil kita udah di traktir banyak loh joshino ya tadi 300 something terus udah gitu sama-sama mil sama-sama mil 60 ribu banyak banget Bima traktirnya hari ini ya semoga rejeki lo tambah banyak ya Bima amin ya Allah kalau tambah banyak rejek kita juga tambah iya menurut iya amin paling serius lah iya yaudah guys segian video dari kita kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, share, tonton kalian dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian untuk kita serang you oke see you next video bye-bye bye